Baik kita ke informasi lain, pemirsa setelah cukup merusakan warga dalam beberapa hari terakhir ini, akhirnya sejumlah anak ekor ular kobra dan telurnya berhasil ditangkap warga di Kampung Kelapa II, Pendurenan, Kota Bekasi. Dalam penyusuran tersebut, petugas menemukan sisa kulit ular yang diduga milik induk ular jenis kobra Jawa. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah petugas memenam kebakaran yang dibantu warga melakukan penangkapan anak kulit ular kobra dan menemukan sejumlah telur kobra di dalam lubang di samping rumah warga. Pasca penemuan ini, petugas dari penggiat hewan Rabusi yang mendatangi lokasi ditemukannya 40 butir telur jenis kobra di Kampung Kelapa II, Pendurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas melakukan penyisiran dari lokasi telur ular ditemukan hingga ke sejumlah bagian belakang rumah warga lainnya. Selain menyisir lokasi, petugas juga memberikan edukasi kepada warga sekitar untuk menangkulangi jika ditemukan ular atau telur ular kembali. Kita sweeping ulang, jadi kita sisir lagi bagaimana potensi di lapangan sebetulnya. Ternyata begitu sampai di sini, ya tidak heran jika ada temuan telur ular di sini karena memang tempatnya sangat memungkinkan untuk si ular. Sudah bulannya, ya sudah musimnya mereka keluar. Ya jelas khawatir lah, namanya ular kan bahaya juga kalau kita matok ular dengan penyakitan jantung. Saya juga was-was, tiap hari saya juga mikirin kalau malam takut ada ular masuk gitu. Diketahui sebelumnya, beberapa hari lalu warga dikejutkan dengan penemuan ular jenis kobra yang masih anak berjumlah 7 ekor di sebuah rumah. Warga dan 40 putir telur ular, di mana 15 putir telur ular diketahui sudah menetas, sedangkan 25 putir masih dalam kondisi utuh. Guna memberikan rasa aman, petugas pemadat kebakaran membakar seluruh telur-telur ular kobra tersebut. Dari Bekasi, Jawa Parat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan.